Membahas atau membicarakan lalu lintas angkutan jalan, ini kita juga akan dapat dikaitkan dengan membahas tentang road safety. Memahami dari road safety, kita juga bisa menjabarkan sebagai lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar. Pada konteks ini, kita bisa memahami bahwa lalu lintas urat nadi kehidupan. Dan amanat Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan adalah untuk mewujudkan dan memelihara lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar. Juga untuk meningkatkan kualitas keselamatan dan menurunkan tingkat fatalitas korban kecelakaan. Karena sumber daya manusia adalah aset utama bangsa. Jadi ketika kita memikirkan lalu lintas, kita memikirkan road safety adalah juga bagaimana kualitas keselamatan, tingkat fatalitas korban kecelakaan ini menjadi bagian penting yang harus kita pikirkan. Dan ini juga menjadi refleksi budaya bangsa. Artinya kita melihat bahwa lalu lintas ini dapat ditunjukkan dari tingkat kesadaran, tingkat kepatuhan, akan aturan, akan peraturan di dalam berlalu lintas. Karena ketika berlalu lintas ini bisa menjadi korban, bisa menjadi pelaku yang dapat menghambat, merusak, bahkan mematikan produktivitas kita dan orang lain. Dan konteks ini kita juga memikirkan bagaimana penanganan untuk terwujudnya lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar. Meningkatnya kualitas keselamatan, menurunnya tingkat fatalitas korban kecelakaan, dan dapat terbangunnya budaya tertib berlalu lintas adalah meminimalisir sekecil mungkin terjadinya masalah lalu lintas. Baik itu yang berkaitan dengan perlambatan atau kemacetan, baik juga yang berkaitan dengan masalah kecelakaan. Karena semua itu kontraproduktif, yang mungkin kerugian waktu karena perlambatan. Ada lagi kerugian materi, terjadinya cacat, bahkan kehilangan jiwa yang semua ini kontraproduktif. Polisi di dalam melakukan pemolisiannya kaitan dengan penanganan lalu lintas, itu adalah sebagai upaya atau cara yang dikembangkan melalui road safety policing atau pemolisian di dalam menangani atau mengatasi berbagai masalah lalu lintas. Baik secara virtual ataupun secara aktual, yang dielaborasikan sebagai IT for right safety, sebagai bentuk implementasi daripada electronic policing pada fungsi lalu lintas. Sistem yang dilakukan atau apa yang dibuat, semua saling kait-mengkait. Karena kita semua tujuannya adalah mencapai apa yang menjadi amanat undang-undang, amanat dari road safety sendiri. Agar lalu lintas ini aman, selamat tertib, dan lancar, kualitas keselamatan meningkat, turunnya tingkat fatalitas perubahan kecelakaan, dan terbangunnya budaya tertib. Kita semua harus sadar bahwa sumber daya manusia adalah aset utama bangsa. Lalu lintas ini jangankan kok kecelakaan, macet saja ini sudah kerugian yang sangat besar, kerugian waktu, materi, apalagi jiwa raga. Ini yang harus kita pikirkan bersama, karena kepentingan yang utama dan pertama bagi lalu lintas adalah aman, selamat, tertib, dan lancar. Dan polisi memperjuangkan ini adalah karena polisi sebagai penjaga kehidupan. Karena suatu kehidupan dapat ada bertahan, tumbuh, dan berkembang, ada produktivitas. Dan produktivitas dilakukan melalui aktivitas. Dan aktivitas ini boleh dikatakan melalui atau dengan lalu lintas, sehingga lalu lintas memang harus aman, selamat, tertib, dan lancar. Oleh sebab itu, maka keselamatan dan fatalitas korban kecelakaan ini diturunkan. Kualitas keselamatan ditingkatkan. Karena sumber daya manusia inilah asat utama bangsa. Dan kita semua sadar bahwa polisi adalah juga pembangun peradaban di dalam menegakkan hukum. Hukum sebagai simbol peradaban. Karena polisi menegak hukum dan keadilan dalam menegakkan hukum adalah untuk menyelesaikan konflik secara berada. Untuk juga mencegah agar jangan terjadi konflik yang lebih luar. Untuk memberikan edukasi, membangun budaya tertib, dan supaya ada kepastian. Dan polisi ini adalah juga sebagai pejuang kemanusiaan. Karena untuk mengangkat harkat dan warjabat manusia. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, dan selamatan untuk kemanusiaan.